Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartato memberikan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino sebesar 400 ribu rupiah untuk bulan November dan Desember kepada warga di kantor pos Jakarta Barat. Menurut Erlangga, total BLT yang disalurkan di tahun ini sebesar 7,52 triliun rupiah yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Pemberian BLT El Nino ini disebut Erlangga di latar belakangi peristiwa El Nino yang berkepanjangan hingga menyebabkan masa panen mundur serta adanya kenaikan pada sebagian harga sembako. Erlangga menyatakan di sejumlah Indonesia sudah diserahkan hampir 85 persen, diharapkan akhir tahun sudah mencapai 100 persen. Selain BLT El Nino, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan beras bagi 21 juta penduduk Indonesia. 90 persen bantuan itu terdistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Erlangga berharap penyaluran BLT ini bisa mendongkrak daya beli dan spending masyarakat sehingga bisa meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen. Ilham Andriansah, JAK TV